Youtuber semua, malam ini kita akan coba untuk melihat bagaimana proses pembuatan kaneron atau tas yang dibuat dari rotan dan ini unik sekali karena sudah mulai jarang ditemukan dan saya kebetulan menemukan di wilayah Risa Citorek Sabrang ini bagaimana perjalanan atau proses pembuatannya, yuk kita lihat langsung oke, sekarang saya sudah ketemu dengan Bapak Asmood, Bapak Asmood ini adalah seorang pengrajin kriak, pengrajin atau kerajinan yang juga kerajinan ini jenisnya adalah anyaman, dan kebetulan anyaman yang beliau produksi merupakan anyaman yang boleh saya bilang cukup langka karena modelnya adalah jenis kaneron, jenis kaneron yang terbuat dari rotan nah, sekalian nanti kita sambil ngobrol-ngobrol sama beliau Assalamualaikum Pak Asmood ya, sepatutnya tidak sempurna ya, ayo saya apabila seperti jenis memberi ya itu mockery ya saya menemukan untuk membuat hue kalau rotan rotan rotanan di candak eh dagingnya tanapi kulit-kulitnya pak kulitnya baru ngobrol lah baru diganggu ya Bapak taslami ya karena kerajinan atau sebab taslami tersebaran kami eh atau ngobrol anak-anak dima ya jadi sayang di Kampung Eta iya ngomel kaneron mohon selain kaneron bakul nyiru gitunya asupan asupan tapi pami pami kaneron mentira ya Pak kanderon aku ayo nama pasli lah pasli lah sami Pak kawainan nganyang mohon sohnya kita sadinten paming ada masuk pengen sabara sabara sergitu oh namun saya internet ya jadi jadi hijikan eron etapa musik sohk tiluh hari berarti nyali rabai ya pak nyali rabai ya itu dukikainnya ayah itu kantos itu diajar gitu kak bapak oh itu aja pak jadi batu rumah kawasan itu iya gitu untuk berisah diajar gitu duka kurang menarik duka panggil taca cacan ketinggali pasarna panggil taca cacanya banyak panggil taca cacanya masih sulit pemasaran ya masih sulit pemasaran ya nah tanggup pemasaranannya bapak ngicel kemana ya pak jadi ngicel nama kita bisa kanuk keliling kita jadi kita kelilingku kampung di bawah ke gunung julang luar daerah upami pangawas berikutnya ginten ginten 100-100 150 beragam 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 tapi sok seur panggil tanya panjang naraskan mah gitu seur panggil naraskan mah jadi telatnya iya dila iya dila ngomengkan kita ayo naraskan mah atas seuran eh upahmi ibu hentuk hentuk kanak iya? atau muntuk mantuan pak bisa kanak ngadamalatudung, aduniru, sayir, abdiogel, asepan, biasa baik karena iya mantu-mantu pami motif iya, motif anu unik misalkan nganggonami, nukarari itu, asap ibu? asap asap iya dia pami nganggonami tiasa gitu tiasa masih proses ngaraut dan ini cukup lama tak apa misal hijikan neron kita biasanya kangen sabar ha sabar ha lembar iya pak iya ayah anus 120 ayah anus 120 ayah anus 180 ayah anus 180 ayah anus 120 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 wisata berjalan mah itu sugan ayah nuker saling diajar soalnya yulangki pernah ya Pak Panggil ke mana para latihan oh ke mana ke Tasi Raja Pola Raja Pola memang pusatnya anyaman enggak bikin senar samat jinginan pernah mawati itu di Raja Pola itu enggak gaduh kenangan menunang enggak menung latihan ini lah ya tadinya 17 putih enggak sana menunggu sal ayah di Bogor bah itu tambah dengan kena iya kena pertanian jadi orang kena ngipuk bumbu kayu kita yang muktar itu kacanaka latihan keria itu ayah 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati